Bela dan Zazkia Sungkar menjalani liburan seru mereka ke kota-kota di Italia dan Belanda. Selama kurang lebih dua minggu, Bela dan Kia, sapaan kedua artis tersebut, menghabiskan waktu dengan mengunjungi beberapa tempat terkenal di kedua negara di benua biru tersebut. Untuk mengabadikan liburannya, Bela kemudian memposting sejumlah foto dan video ke akun media sosialnya. Dan seperti inilah keseruan liburan Bela dan Kia yang terlihat melalui dokumentasi foto serta video di akun Instagramnya. Kemarin liburannya alhamdulillah seru banget karena, kenapa liburan? Karena aku tahu bulan depan itu, bulan depan aku bakalan syuting yang agak sangat berat sekali. Jadi ya, dan Saskia juga dia butuh refreshing juga. Terus akhirnya kita pikir, kita liburan yuk, kita kayak harus pergi dulu deh keluar. Terus kita jangan mikirin kerjaan dulu sama sekali karena bulan depan bakalan jadi bulan yang berat sekali buat aku gitu kan. Dan akhirnya kita setuju dan alhamdulillah aku juga diizinin sama keluarga dan Kia juga diizinin sama suaminya. Terus kita berangkat. Kemarin tuh ke Milan, ke Lecomo, ke Itali aja sih, ke Amsterdam. Sinasya tergak, kemarin tuh ya, kalau yang kemarin aku sama Kia itu karena kita pengen cobain kita kayak summer. Sementara kita sekarang udah berhijab, tapi kita pengen ngerasain kita tetap harus nyaman dan enjoy sama summer gitu. Biasanya kan kalau udah pake jilbab lebih sukanya winter ya, lebih pas, anget gitu. Kalau summer gimana nih caranya gitu. Kita coba yuk, ayo seru juga nih gitu. Dan kita juga pengen lihat ke pemandangan juga, kita pengen lihat beberapa lake yang ada di tali. Terus ya, udah jadi sekalian di dalam gitu. Bagi Bella berlibur ke sejumlah tempat, baik di dalam maupun luar negeri, diakui sangat membantu sekali untuk karirnya ke depan. Pasalnya dengan setelah pulang liburan, ia mengaku bisa kembali fokus terhadap pekerjaannya di panggung hiburan. Karena menurut aku, kalau dengan aku liburan, itu aku bisa lebih menghargai pekerjaan aku mbak. Jadi aku liburan dulu, terus aku kerja, abis setelah itu aku, iya liburan lagi. Liburan yang terakhir penutup setelah, iya mbak, liburan terakhir yang penutup setelah kerja, itu tuh aku ngerasain kayak, kayak aku tuh kayak apa ya, kayak ngebayar tenaga aku, aku tuh ngebayar hasil kerja, hasil capek aku, hasil fokus aku. Aku bayar dengan, ya liburan, santai, gak make up gitu. Sekarang sih jadi iya ya, jadi wajib gitu. Karena menurut aku, siapa lagi yang bisa menghargai pekerjaan kita selain diri kita sendiri. Siapa lagi yang bisa menghargai hasil rezeki kita selain diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku, kalau aku bisa menghargai, aku bisa menghargai pekerjaan aku, aku bisa menghargai rezeki yang Allah kasih, ya insya Allah lebih apa ya, lebih nikmat, lebih nikmat ngejalaninnya gitu. Jadi kayak kemarin yang selesai surga, kalau masalah, aku yang liburan juga sama Kia, sama Irwan, sama Shiren. Selain bersama Zazia Sungkar, Bella mengaku juga pernah berlibur dengan artis wanita lain seperti Titi Kamal. Bagi Bella, liburan bersama teman wanita diakui sangat menyenangkan, karena ia bisa belanja dan berburu kuliner sepuasnya dengan teman wanita yang memang memiliki minat dan hobi yang sama dengannya. Ya, karena menurut aku pergi sama teman cewek itu lebih seru banget ya. Kita punya, kita bisa shopping bareng, kita bisa kuliner. Kayak kemarin aku abis setelah syuting, eh enggak, sebelum aku syuting sinetron, aku sempat liburan sama Titi Kamal berdua. Kita yang kayak, oke kita harus liburan dulu nih. Abis itu kita bakalan kerja, aku bakalan sinetron, Titi juga bakalan sinetron gitu. Jadi kita bakalan liburan pergi sama cewek itu lebih asik aja mbak, lebih seru. Emang seru sih kalau pergi dengan sahabat. Aku juga pernah lo punya cerita yang pergi berdua dengan sahabat aku gitu ya. Pergi, wuh, gue nyas. Bela dan Zazkia Sungkar menjalani liburan seru mereka ke kota-kota di Italia dan Belanda. Selama kurang lebih dua minggu, Bela dan Kia, selapaan kedua artis tersebut, menghabiskan waktu dengan mengunjungi beberapa tempat terkenal di kedua negara di benua biru tersebut. Untuk mengabadikan liburannya, Bela kemudian memposting sejumlah foto dan video ke akun media sosialnya. Dan seperti inilah keseruan liburan Bela dan Kia yang terlihat melalui dokumentasi foto serta video di akun Instagramnya. Kemarin liburannya alhamdulillah seru banget. Karena, kenapa liburan? Karena aku tahu bulan depan itu, bulan depan aku bakalan syuting yang agak sangat berat sekali. Jadi ya, dan Saskia juga dia butuh refreshing juga. Terus akhirnya kita pikir, kita liburan yuk, kita kayak harus pergi dulu deh keluar. Terus kita jangan mikirin kerjaan dulu sama sekali. Karena bulan depan bakalan jadi bulan yang berat sekali buat aku gitu kan. Dan akhirnya kita setuju dan alhamdulillah aku juga diizinin sama keluarga dan Kia juga diizinin sama suaminya. Terus kita berangkat. Kemarin tuh ke Milan, ke Lecomo, ke Itali aja sih, ke Amsterdam. Sinasinya tergak, kemarin tuh ya, kalau yang kemarin aku sama Kia itu karena kita pengen cobain kita kayak sangar. Sementara kita sekarang udah berhijab, tapi kita pengen ngerasain kita tetap harus nyaman dan enjoy sama summer gitu. Biasanya kan kalau udah pake jilbab lebih sukanya winter ya, lebih puas, anget gitu. Kalau summer gimana nih caranya gitu. Kita coba yuk, ayo seru juga nih gitu. Dan kita juga pengen liat kepemandangan juga, kita pengen liat beberapa lake yang ada di Itali. Terus yaudah jadi sekalian di dalam gitu. Bagi Bella berlibur ke sejumlah tempat baik di dalam maupun luar negeri, diakui sangat membantu sekali untuk karirnya ke depan. Pasalnya dengan setelah pulang liburan, ia mengaku bisa kembali fokus terhadap pekerjaannya di panggung hiburan. Karena menurut aku, kalau dengan aku liburan, itu aku bisa lebih menghargai pekerjaan aku mbak. Jadi aku liburan dulu, terus aku kerja, abis setelah itu aku, iya liburan lagi. Liburan yang terakhir penutup setelah, ayo mbak, liburan terakhir yang penutup setelah kerja. Itu tuh aku ngerasain kayak, aku tuh kayak apa ya, kayak ngebayar tenaga aku, aku tuh ngebayar hasil kerja, hasil capek aku, hasil fokus aku. Aku bayar dengan, ya liburan, santai, gak make up gitu. Sekarang sih jadi iya ya, jadi wajib gitu. Karena menurut aku, siapa lagi yang bisa menghargai pekerjaan kita selain diri kita sendiri. Siapa lagi yang bisa menghargai hasil rezeki kita selain diri kita sendiri. Jadi menurut aku, kalau aku bisa menghargai, aku bisa menghargai pekerjaan aku, aku bisa menghargai rezeki yang Allah kasih, ya insya Allah lebih apa ya, lebih nikmat, lebih nikmat ngejalaninnya gitu. Jadi kayak kemarin yang selesai surga, kalau gak salah, aku yang liburan juga sama Kia, sama Irwan, sama Shiren. Selain bersama Zazkia Sungkar, Bella mengaku juga pernah berlibur dengan artis wanita lain seperti Titi Kamal. Bagi Bella, liburan bersama teman wanita diakui sangat menyenangkan, karena ia bisa belanja dan berburu kuliner sepuasnya dengan teman wanita yang memang memiliki minat dan hobi yang sama dengannya. Ya, karena menurut aku pergi sama teman cewek itu lebih seru banget ya. Kita punya, kita bisa shopping bareng, kita bisa kuliner. Kayak kemarin aku abis setelah syuting, eh gak, sebelum aku syuting sinetron, aku sempat liburan sama Titi Kamal berdua. Kita yang kayak, oke kita harus liburan dulu nih, abis-abis kita bakalan kerja, aku bakalan sinetron, Titi juga bakalan sinetron gitu, jadi kita bakalan liburan. Jadi, pergi sama cewek itu lebih asik aja mbak, lebih seru. Emang seru sih kalau pergi dengan sahabat, aku juga kenal loh punya cerita yang pergi berdua dengan sahabat aku gitu ya. Pergi, wuh, punya segudang rencana, kita ke sini, kita ke sana, akhirnya kita tidur berhari-hari. Tapi apapun itu yang dilalui bersama orang-orang terkasih, orang-orang terdekat itu memang, apa ya, quality time ya, memang tidak tergantikan. Seperti Saskia, Sungkar, dan juga Laudia Sintiabela yang sudah menghabiskan waktu banyak. Dan pertanyaan adalah, bulan depan adalah waktu yang berat buat Laudia Sintiabela. Kira-kira bela ini mau ngapain ya, berat banget kayaknya menantikan bulan depan. Tapi gak apa-apa, kita doakan terus semoga selalu sehat. Baiklah pemirsa, dan selanjutnya ini akan ada persembahan spesial untuk bahasa Indonesia, terutama untuk pemirsa setia insert dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Apa itu? Berita yang akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!